Sekarang banyak anak putus sekolah di Jawa Timur. Saya nggak punya duit, jadi kenapa saya nggak mau lamar, saya nggak mau daftar, dan saya nggak mau kepingin. Saya sampai kemarin itu cari uang jualan kaos. Jadi saya buat desain kaos yang bagus. Lumayan. Ini kalau mencitra, ngapain tangan saya sampai patah kayak gini? Saya operasi 5 jam, karena kecil-kecilannya, patahnya itu. Banyak sekali macam-macam ternyata pelkada ini. Gangguannya, saya sangat pasrah. Karena saya tahu siapa saya. Kalau saya percaya bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Makanya saya tidak berani membeli suara rakyat itu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih, netizen. Dulu saya sering ketemu sama beliau. Waktu beliau masih wali kota Surabaya. Dan pada saat itu saya masih menjabat ketua KPK. Dan ketika beliau masih berada di dalam sistem pemerintahan, saya udah di luar. Sudah jarang saya ketemu dengan beliau. Dan alhamdulillah hari ini saya berjumpa lagi kembali. Sahabat lama saya. Assalamualaikum Ibu Risma. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, netizen pasti sudah kenal semua nih. Walaupun saya enggak perlu memperkenalkan. Ibu Risma ini mantan wali kota Surabaya. Dan juga mantan Menteri Sosial Era Presiden Jokowi Dodo. Ya, Ibu Risma ya. Dan enggak cukup Ibu Risma masa memundurkan diri Ibu Risma ya. Mundur untuk maju. Tapi netizen aja menarik nih. Ketika Ibu Risma jadi wali kota, pada saat itu saya sering dulu kita masih punya program perbaikan sistem tata kelola di pemerintahan kota, provinsi, dan lain-lain. Dan Ibu Risma ini menjadi salah satu role model ya bagi wali kota-wali kota. Beliau betul-betul menerapkan sistem pelayanan publik yang ramah ya. Terhadap publik dan siero terhadap korupsi dan fraud. Kira-kira seperti begitu. Dan ada lagi yang luar biasa dari Ibu Risma ini. Beliau ini berhasil menutup ya. Berhasil menutup tempat hiburan doli ya Bu ya. Dengan cara yang cukup fenomenal, tidak ribut-ribut, dan berhasil dilokalisir dan ditutup Bu Risma ya. Bisa enggak Ibu Risma ceritakan? Bagaimana sih sebenarnya cara Ibu Risma nih menangani ya. Persoalan-persoalan yang baik berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Kan luar biasa nih sukses story Ibu Risma ya. Dalam pelayanan publik, memperbaiki birokrasi yang cenderung korup, cenderung gemuk, dan lain sebagainya. Bisa enggak Ibu Risma ceritakan sedikit pengalaman-pengalamannya? Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya percaya bahwa kan ini uangnya rakyat begitu ya. Jadi sebanyak mungkin harus kembali kepada rakyat. Karena itu saya harus membuat sistem gitu. Sistem yang? Sistem ya, itu sejak tahun 2002. Saat itu saya kepala bagian Bina Pembangunan. Sebelumnya saya pegawai negeri. Birokrat? Birokrat, ya murni. Nah saya saat mengendalikan proyek program itu sulit sekali. Karena ada yang sudah Januari disetujui DPR, tapi lelang baru bulan November. Nah ini sehingga pelaksananya menjadi kacau gitu. Terus kemudian saya tidak masuk di anggaran saat itu. Maksudnya nilai-nilai itu apakah rasional atau tidak. Tapi kemudian saya membuat menciptakan e-prokurment dengan niat saat itu adalah mereka harus punya jadwal untuk pelaksanaan. Jadi saya membuat trend. Misalkan oh ya proyek ini 6 bulan. Artinya sekian bulan sebelumnya harus ada tender gitu. Nah ternyata saya juga sempat kaget juga. Itu yang pertama di Indonesia buat elektronik prokurment. Ternyata penghematannya besar sekali. Karena pure murni kan menggunakan elektronik sampai emat 20-25 persen. Penghematan anggaran ya? Terus orang mengatakan saya, oh itu salah perencanaan. Kemudian saya membuat perencanaan. Saya membuat perencanaan namanya e-budgeting. Nah untuk menyusun anggaran itu. Loh kok masih ada penghematan itu? Jadi sisa dari penghematan-penghematan itu saya kumpulkan. Karena itu ada aturan boleh kalau tidak pindah ke misalkan jalan harus tetap jalan. Saluran harus tetap saluran. Itu langsung saya fungsi kan saya gunakan untuk membangun jalan. Sehingga saat itu cepat sekali pembangunan di Surabaya. Kemudian saya menjadi kepala babedah. Saat itu saya membuat namanya e-musen bank. Itu untuk usulan masyarakat. Nah kemudian saat saya jadi wali kota ini semua sudah jalan. Saya tinggal membuat yang belum selama ini saya tidak menangani yaitu perizinan. Saya buatlah Surabaya single window. Itu jadi terukur masyarakat bisa lihat kapan itu masuk dan tidak perlu ketemu. Karena semua pakai elektronik. Sehingga saya mudah ada saya membuat command center. Di situ ada pelayan. Tapi tugasnya hanya kalau ada yang kesulitan. Karena semua bisa diakses dari rumah. Begitu. Juga izin-izin yang lain misalkan untuk akte kelahiran. Tidak perlu datang. Dia tinggal masukkan lewat mobile apps. Kemudian itu dikirim. Awalnya dulu tidak boleh harus ada kertas yang ada barcode-nya. Nah itu baru dikirim kita pakai pos. Tapi sekarang ini sudah bisa pakai elektronik. Jadi sudah dikembalikan ke HP-nya yang bersangkutan. Jadi tidak perlu datang sama sekali. Jadi tidak perlu ada interaksi ya. Karena kalau interaksi itu bisa korup ya. Jadi kadang juga tidak ngerti orangnya ada di mana. Orang kita misalkan ada izin bangunan gitu. Saya pakai alat. Ini termasuk waktu itu teman-teman KPK itu ngukur tanah. Di Surabaya saya intip alat itu. Oh lumayan juga bagus gitu. Saya belilah alat itu. Nah kemudian IMP itu jadi anak-anak yang ini masuk perizinan. Di sini masuk ke sini. Yang di lapangan itu ngukur. Jadi tidak ketemu juga gitu. Sama yang di sini pun enggak ketemu gitu. Sama pelaksana yang membuat perizinan itu. Jadi apa namanya. Itu dimungkinkan dengan teknologi. Makanya saya senang dan cepat. Sangat memangkas birokrasi. Dan kemudian penggelembungan, kemahalan dan sebagainya itu bisa ditekan. Jadi dengan sistem yang Ibu Risma bangun itu sistem A ya. Iya. Berbasis IT. Semua orang tidak dimungkinkan lagi berinteraksi langsung. Yang bisa menyebabkan terjadinya swap menyua. Betul. Korupsi. Terjadi frau. Betul. Dan pembengkakan anggaran dan birokrasi yang berbelit-belit. Betul. Kira-kira seperti itu. Iya kira-kira seperti itu. Ada katanya sempat ada tim cyber pungli. Saya malah yang nyeritain teman-teman media saat itu. Bu dia udah nunggu empat hari. Loh kok gak ada transaksi. Dia memang gak ada yang di depan itu. Hanya kalau mereka ada kesulitan. Dia bantu saja. Kan harus ada helpdesknya. Kalau elektronik itu kan. Kadang orang tidak semua mengerti. Saya selalu membuat helpdesk itu. Nah itu yang di depan itu helpdesk. Dan dia bukan pengambil keputusan. Dia hanya mengajari saja caranya. Jadi yang ada itu cuma petugas yang mempermudah. Iya. Menggunakan cara IT yang bagus ya. Iya betul. Betul itu. Dan kita gak tahu. Saya pun gak tahu. Cuma di kinerja mereka. Oke. Itu saya tahu. Oh ini misalkan perizinan dari perusahaan A. Itu ke siapa jatuhnya. Turun kemana itu bisa dipantau. Berapa hari mereka diberikan waktu. Oh ini sehari misalkan di meja ini. Ini dua hari di meja ini. Sehingga semua terukur. Sekian hari harus jadi gitu. Jadi Ibu Risma bisa mengontrol ya. Saya punya itu kalau alat kontrolnya. Bahwa ini sudah bisa diselesaikan. Ini belum bisa diselesaikan. Jadi kalau ada aparat yang coba mengulur-ngulur. Ibu Risma tahu ya. Iya itu tahu ya. Itu kenapa. Maka kemudian itu akan jadi kinerja dia. Punishment dia. Karena kalau lebih dari itu maka tunjangannya akan dikurangi secara otomatis. KPI-nya ya. KPI-nya ya. Oke jadi gampang mengukur KPI-nya. Iya betul. Oke dan Ibu Risma berhasil memangkas juga anggarannya. Menyederhanakannya. Iya betul. Menghemat ya. Jadi ketahuan gitu loh. Kalau misalkan dia nganggarkan kalau harga itu sudah kita standar. Karena kita harus minimal surveinya tiga tempat. Oke. Jadi ada survei dulu kemudian setelah itu berapa di rata-rata baru itulah. Jadi apa namanya untuk standar harga. Nah tapi kadang-kadang mereka juga ngalokasikan misalkan tiba-tiba air mineral sekian kali. Itu juga ketahuan mestinya butuhnya nggak segitu. Jadi segitu kayak gitu. Jadi Ibu Risma langsung mengetahui kalau ada markup yang luar biasa. Iya. Karena kan biasanya sorry bu. Di birokrasi itu barang-barang sering di markup sampai 4-5 kali ya bu ya. Iya itu nggak bisa. Karena sudah ada standar harus ada hasil surveinya. Dan itu masuk bukan di unit ini. Itu ada unit lain yang mengendalikan. Ini yang dia nggak ada hubungannya dengan ini. Jadi saling kontrol ya. Iya saling kontrol. Itulah pentingnya saling kontrol. Oke. Kalau Ibu Risma lihat nih saya bicara dulu di Jawa Timur aja. Kalau di Jawa Timur sekarang bagaimana sistemnya Ibu Risma lihat di birokrasi itu. Apa masih terlaksana dengan baik atau sudah kelihatannya sudah mulai rapuh birokrasinya semakin tidak bisa terkontrol. Dan kemudian peluang terjadinya fraud, pungli itu bisa ada atau gimana kalau Ibu secara keseluruhan ya Jawa Timur di Provinsi Jawa Timur. Iya saya terusan tidak mengikuti ya. Tapi saya mendengar keluhan-keluhan. Mulai perizinan, mulai pengadaan-pengadaan barang. Bahkan ada seorang pernah suatu saat saya mau kampanye. Ini di Provinsi Jawa Timur ya? Pemprovnya ya? Iya. Oke. Pernah suatu saat saya mau kampanye. Saya mampir di restoran kecil gitu. Bapak itu sampai teriak-teriak. Karena ya selama ini dia bekerja di UMKM. Oke. Tapi kemudian karena kebijakan itu sehingga dia tidak bisa dapat pekerjaan itu. Dia teriak-teriak, dia marah-marah. Itu harganya mahal. Ya saya bisa apa, saya diem saja, saya dengerin. Kasian ya? Jadi ya kasihan. Terus ada yang perizinannya melor. Ada yang proyek sekian. Tiap kali stagingnya, tiap level itu minta fee gitu. Upeti ya? Iya. Saya cuma mendengar saja. Saya dengerin. Karena kan saya bukan siapa-siapa gitu. Ya kalau mereka cerita ya saya dengerin gitu. Jadi ibu agak prihatin melihat keadaan sekarang ya? Iya. Karena seharusnya dengan uang sebesar itu menurut saya tidak ada yang perlu kekeringan. Sekarang ini banyak kekeringan di beberapa tempat. Tidak perlu. Sekarang banyak anak putus sekolah. Di Jawa Timur? Di Jawa Timur. Oke. Kemudian. Stunting? Ya pastinya stunting juga. Karena IPM kita di atasnya Jawa Tengah. Kalau di Pusuk Pulau Jawa kita nomor 2 terendah. Ya sebenarnya kalau dilihat itu kan di Jawa Timur itu kaya. Ada gas, ada minyak, ada apa namanya? Banyak sumber pendapatan? Iya banyak sumber itu. Oke. Kalau saya lihat loh ya. Saya belum masuk ke dalam memang. Tapi saya lihat mestinya potensi itu ada. Mestinya impactnya juga kependapatan daerah. Nah. Dan mestinya itu bisa dikurangi. Saya terus serang. Saya selalu memandang kinerja. Itu bukan dari penghargaan. Semakin dapat penghargaan semakin saya tekan staff saya. Karena saya takut mereka sudah puas dengan penghargaan itu. Jadi begitu saya dapat penghargaan malah. Ya saya ngomong terima kasih di pidato saya kepada staff. Kepada warga. Tapi mau pulang masuk saya tekan. Jadi anak-anak orang. Sampai saya genjot ya? Karena saya takut mereka kemudian berpikiran bahwa penghargaan itu adalah pencapaian yang tertinggi. Padahal bukan. Pencapaian tertinggi itu saat rakyat bisa tersenyum. Rakyat bisa bahagia. Mereka hidup dengan baik itu. Sejahtera. Sejahtera. Itu adalah pencapaian tertinggi. Karena kita kan melayani mereka gitu. Jadi pencapaiannya tuannya itu puas. Ya itu pencapaian gitu. Kalau tuannya masih sakit ya itu bukan pencapaian. Jadi kadang saya lupa. Saya taruh mana di penghargaan itu kemarin. Ya bingung cari. Waktu ada yang minta. Itu bingung saya cari. Karena itu tadi bukan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya bukan itu. Tapi tujuannya bagaimana bisa mensejahterakan rakyat ya. Ya betul. Betul. Oke. Bu Risma ini kan netizen banyak menerima penghargaan ketika menjadi wali kota Solo. Oleh karena itulah Ibu Risma kemudian ditarik nih ke pusat jadi menteri sosial. Diharapkan waktu pemerintahan Jokowi itu bisa banyak berbuat. Bagi orang-orang miskin ya. Kira-kira seperti itu memberikan bantuan sosial dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi ironis Bu Risma ketika kepemimpinan Ibu Risma jabat jadi menteri sosial. Saya lihat itu ada hal yang bergeser. Apa yang bergeser? Kalau kita ngomong tentang Bansos nih Bu Risma. Bansos itu kan kalau di kepala saya nih sebagai orang awam. Harusnya itu otoritasnya ada di kementerian sosial kan. Menyalurkan dan lain sebagainya. Kenapa waktu jamannya Bu Risma itu ditarik. Dipindahkan ke badan pangan kalau nggak salah ya. Nanti Bu Risma jelaskan. Jadi seolah-olah dicopotin tuh. Tugas-tugas si Bu Risma. Apa yang terjadi tuh Bu Risma? Apakah karena memang Bansos pada saat Ibu Risma jadi menteri tuh memang cuma dijadikan alat ya. Alat kampanye. Alat elektoral untuk pilpres. Kira-kira gimana tuh Bu Risma? Bisa nggak diceritain? Iya. Jadi di awal memang saya menolak. Karena itu tahun 2021. Oke. Jadi bukan tahun 2024. Oke. Saya menolak karena menurut saya ada yang tidak fair di situ ya. Soal harga dan sebagainya. Saya menolak karena saya juga nggak mau kena-kena apa namanya masalah nanti ke depannya. Kena kasus kak saya nolak. Diskusi lama saya tetap nolak. Akhirnya kemudian ya sudah. Akhirnya saya nggak mau nangani. Akhirnya kemudian dipindahkan ke tempat lain. Itu 2021. Jadi bukan 2024. Semenjak 2021 itu. Sudah dipindahkan? Ya sudah dipindahkan. Karena Ibu Risma banyak menolak ya? Iya saya menolak karena memang terus terang staff saya juga stress saat itu. Kenapa? Karena kan mereka pernah ngalami. Mungkin mereka juga trauma. Nah akhirnya saya ngomong sudah lah kita tenang saja. Tapi saya tetap punya prinsip bahwa ini nggak bisa. Kalau mau ya seperti ini. Tapi ternyata nggak bisa. Ya sudah akhirnya saya lepas gitu. Dipindah tepatnya. Dipindahkan ya? Dipindahkan. Dan saya bukan ini karena kerjaan saya masih banyak. Saya nangani luar Jawa aja. Waduh luar biasa beratnya. Iya kan? Yang di pelosok-pelosok itu mereka nggak. Belum kesentuh itu. Saya tangani gitu. Meskipun kadang harus jalan darah 17 jam. 19 jam kayak gitu. Saya tangani. Begitu-begitu. Oke Ibu Risma. Apa yang paling prinsip nih. Yang menurut Ibu Risma ketika masalah Bansus nih. Ketika Ibu Risma banyak menolak ya. Sehingga Bansus itu ditarik. Ditempatkan di kelembagaan lain. Untuk dikelola. Apa yang Ibu Risma melihat disitu yang paling janggal. Dan menurut Ibu Risma ini. Kayaknya tidak tepat nih. Sehingga Ibu Risma banyak melakukan challenge. Atau penolakan-penolakan. Sehingga Bansus itu dipindahkan ke tempat lain. Jadi sebetulnya sebelumnya itu sudah ada temuan PPK. Oke. Karena kemahalan tadi. Kemahalan? Iya. Jadi. Di markup-markup kira-kira seperti begitu ya. Saya juga nggak tahu itu gimana. Karena itu pakai harga apa namanya. Pokoknya kemahalan. Iya menurut saya kemahalan gitu. Ibu Risma tahu bahwa itu kemahalan. Karena Ibu Risma cek ya. Iya. Karena kan saya harus nindak lanjuti temuan PPK. Oke. Iya. Saya harus nindak. Meskipun bukan zaman saya. Oke. Itu saya harus nyelesaikan gitu. Makanya. Kemudian ada salah satu temuan soal ini. Gitu. Nah akhirnya. Terus saya pelajari lagi. Saya pelajari loh. Kalau ini nanti kerugiannya sekian. Makanya. Saya sampaikan. Sebaiknya dengan harga pasar. Bukan dengan harga ini. Saya sampaikan begitu. Tapi ternyata saat itu tidak. Diterima. Diterima. Ya sudah. Begitu. Saya juga tidak mau. Kalau tidak pakai harga ini. Gitu. Oke. Seperti itu. Pernah nggak Ibu Risma sampaikan itu langsung ke Pak Jokowi itu? Masalah bangsa. Pernah rapat juga. Waktu bersama-sama itu. Pernah saya sampaikan. Apa kata Jokowi waktu Ibu Risma kasih tahu tuh. Bahwa ini harusnya begini. Harus begini. Supaya tata kelolanya lebih bagus. Tidak terjadi fraud. Tidak terjadi korupsi. Apa kata Pak Jokowi itu? Sebetulnya waktu itu justru Pak Jokowi waktu itu. Loh ini kenapa begini gitu. Nanyakan itu. Kata-katanya gitu. Ya. Seperti itu. Bahkan. Nunjukkan. Apa namanya. Foto-foto kayak gitu. Terus. Setelah itu saya nggak tahu lagi. Karena saya nggak. Sudah nggak diajak. Apa namanya. Rapat gitu. Oke. Sudah nggak dilibatkan. Ibu Risma. Sudah nggak dilibatkan. Tahu nggak kenapa kira-kira Ibu Risma sampai nggak dilibatkan? Nggak tahu saya. Saya. Saya pikir. Apa kabar kira Ibu Risma melawan sama Pak Jokowi katanya. Saya pikir. Saya konsentrasi di pekerjaan yang lain. Karena banyak orang miskin yang masih harus saya tolong gitu. Makanya saya nggak berpikir yang pandang gitu soal itu. Udah ini sudah beralih. Saya udah tenang kan. Itu pun apapun itu menyelamatkan saya gitu kan. Nah. Kemudian saya berpikir. Ya sudah pekerjaanmu itu masih banyak Risma gitu. Jadi saya nekankan gitu. Akhirnya ya saya bekerja di. Yang lain. Yang harus saya tangani. Karena banyak sekali masyarakat yang masih menderita. Seperti itu. Kenapa tadi ada kata-kata Ibu Risma tuh bilang. Ya syukurlah. Saya berarti diselamatkan. Iya kan. Berarti kan kalau itu dipindah saya selamat. Saya nggak tahu kan. Mungkin berapa tahun lagi kan saya nggak tahu. Oke. Bisa terjadi masalah di kemudian hari kan. Iya. Saya juga nggak. Itulah yang paling penting saya selamat. Dan alhamdulillah Ibu Risma selamat sekarang ya. Ibu Risma ini kan menarik tadi. Ibu Risma pernah mengatakan nih. Kalau saya nggak salah. Bahwa sebenarnya konsep Bansus itu sebaiknya bukan dalam bentuk barangnya. Kira-kira seperti itu ya. Atau bagaimana sih kalau menurut Ibu Risma? Jadi sebetulnya sekarang ini kan memungkinkan. Untuk end to end. Jadi misalkan ya dia ditransfer ke rekening itu. Oh langsung. Dari Kementerian Keuangan. Langsung kan orang ini punya rekening sudah. Oke. Nah kalau disitu kan nggak ada fraud gitu kan. Karena sudah nggak ketemu siapapun di transfer itu. Nah kalau barang pasti ada melewati seseorang. Belum lagi harganya bisa dimark up. Kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin apa namanya. Barang itu tidak melewati orang lain gitu. Pasti harus melewati orang lain. Ada birokrasinya. Iya ada yang harus ada yang ngirim. Harus ada yang mengadakan pengadaannya. Ada yang peking. Nah sehingga ini kemungkinan ada fraud. Dan itu memang saya di awal jadi menteri. Kenapa kemudian saya memutuskan dalam bentuk uang. Itu karena di bawah itu banyak keluhan-keluhan. Ada yang itu kan 200 ribu per orang. Itu ternyata saya di lapangan ada yang 160 ribu. Ada yang 180 ribu. Nah kan ini penerima ini akhirnya dia berkurang haknya. Kemudian ada yang harusnya dia nggak boleh makan telur. Karena dia alergi dia dikasih telur kayak gitu kan. Sehingga nggak sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah kalau uang dia belanja memang mungkin ada kemungkinan untuk rokok. Tapi orang kalau datanya itu benar. Orang miskin bagaimana mungkin dia lapar. 200 ribu itu kan ya kalau ngomong sebulan kan nggak cukup. Jadi kalau dia lapar ya pasti dibelikan itu. Dan hasil survei yang dilakukan oleh... Itu mengatakan bahwa 92 persen itu untuk beli makanan gitu. Sisanya ada yang untuk bayar listrik. Sisanya untuk bayar utang. Utang ini gini kadang. Jadi kartu itu dipinjamkan. Karena kurang tadi kan. 200 ribu nggak cukup. Jadi bukan dia untuk foya-foya. Kan nggak cukup dia 200 ribu. Akhirnya dia untuk menyambung sisa harinya itu dalam sebulan itu. Dia utang. Dia gadekan. Digadekan lah kartunya itu. Oke. Begitu. Jadi bukan bahwa dia itu foya-foya sehingga nggak cukup. Bukan ya. Bukan. Tapi memang kartu terlalu sedikit. Jadi saya temukan kan kalau ada laporan gitu saya langsung tindak lanjuti. Saya langsung tindak lanjuti. Tim saya turun gitu. Bahkan saya juga dibantu tim dari Satgat Sepangan. Oke. Yang ada kepolisian. Oke. Saya dibantu. Kalau ada laporan langsung saya minta bantuan untuk turun bersama tim saya. dan tim Satgat Sepangan itu. Itu ada yang. Jadi sampai begitu digadekan. Kan lu. Oh ini dipakai. Digadekan itu karena untuk nyambung hidupnya dia. Oke. Karena 200 ribu nggak cukup. Kan nggak cukup 200 ribu itu. Oke. Oleh karena itulah Ibu Risma menganggap kalau transfer tunai langsung via rekening itu lebih bermanfaat. Iya. Utoh dia dapatnya kan. 200 ribu utuh dia. Nggak disunat ya. Nggak ada yang mau tau. Karena nggak lewat siapa-siapa. Oke. Begitu. Jadi saya kita udah jalan yang rutin itu. Jadi PKH, BPNT yang rutin. Yang udah lama itu. Apa namanya. Itu diterima. Oke. Jadi kita transfer itu. Saya juga tenang. Gitu. Nah kemudian ada bantuan ini. Saya sampaikan. Saat itu. Meskipun waktu. Waktu COVID. Ada bantuan tambahan-tambahan. Saya nggak mau dalam bentuk barang. Saya tetap ngotot dalam bentuk uang. Dan disucui saat itu. Nah. Terus ada bantuan ini. Saya. Saya nggak mau gitu. Yang ini. Karena. Menurut saya ada selisih ini. Gitu. Ya bantuan yang waktu dekat-dekat Pilpres itu kan. Bansosnya banyak barang. Iya. Itu yang Ibu Risma sebenarnya nggak terlalu sepakat ya. Ya. Karena. Saya udah tahu di lapangan gitu. Dan. Di awal sudah saya sampaikan bahwa. Itu harganya. Terlalu mahal gitu. Jadi. Ada kayak markup ya. Sehingga kemahalan ya. Iya. Saya nggak tahu pengadaannya siapa. Bagaimana caranya. Saya nggak tahu. Terusnya. Kalau. Saya waktu itu mau lelang gitu. Tapi saya pikir. Aduh berat sekali. Akhirnya ada kos. Kos untuk transport. Ada kos untuk bungkusnya. Dan sebagainya. Jadi. Nggak lah. Saya pikir. Uang itu lebih murah. Dan efisien gitu. Jadi seharusnya kalau konsepnya Ibu Risma. Pada saat itu. Kalau bisa sebenarnya nggak usah barang. Langsung transfer ya. Supaya lebih efisien ya. Iya. Dan lebih aman ya. Iya. Lebih aman. Orang terima. Terima utuh. Kalau Bansus itu. Sudah ada banyak biaya-biaya lainnya ya. Kalau bentuk barang. Iya. Soalnya kan ada biaya pengiriman. Packing. Iya. Packing gitu kan. Belum lagi harganya mungkin. Di markup. Kemahalan. Kenapa Ibu Risma tahu tuh. Bahwa. Saya cek di lapangan. Ini kok kemahalan. Barangnya. Ibu Risma suka ngecek-ngecek nggak tuh. Iya. Kalau ada laporan gitu. Saya langsung turun. Kadang saya turun sendiri. Sudah beberapa banyak. Yang di pasar. Ibu Risma ngecek ke pasar. Enggak kan. Kita tahu harganya berapa. Ada bahkan ada. Itu ada pernah kejadian itu. Di suatu tempat. Saya tidak ngomong. Itu di tempatnya dia. Waktu belum saya rubat jadi uang. Oke. Itu harga telur itu. Saya hitung. Di hitung per biji. Oke. Akhirnya saya hitung. Loh 1 kilo 27 ribu. Padahal. Saya baru beli. Itu 18 ribu. Untuk bantu masyarakat COVID itu. Kan. Saya buat dapur umum. Jadi kita. 18 ribu. Kenapa mahal. Saya bilang gitu. Oh iya bu. Ini karena kita di dropping. Gini-gini kan. Saya jalan. Gak sampai 5 meter. Di depannya itu. Itu. Harga telur. Bukan eceran gitu. Per kilo 18 ribu. Tidak. Apa namanya. Tidak bisa eceran gitu loh pokoknya. 18 ribu loh. Di depan gak jarak 5 meter gitu. Jadi. Nah. Akhirnya kemudian. Saya ngambil keputusan. Saya rubah jadi. Apa namanya. Uang. Bentuk uang itu. Saya ngotot jadi bentuk uang. Dan alhamdulillah saat itu. Disujui. Dan enak sekali. Cepat sekali. Jadi kalau misalkan saya diberintah. Ini covid. Tolong ada penambahan itu. Bantuan misalkan. Tahun 2001 akhir. Saya cepat sekali. Gak sampai. Satu minggu kan data sudah. Sudah siap gitu. Nah itu. Cepat sekali gitu. Langsung bisa transfer. Oke. Burisma itu kan banyak orang nih yang mengatakan. Mungkin sehingga ibu Risma. Agak ditolak tuh. Waktu yang bansos barang itu kan. Yang tere-tere waktu mobil pers itu kan barang bentuknya. Tapi sebenarnya konsepnya ibu Risma. Sebaiknya duit kan. Lebih bermanfaat. Lebih efektif. Kan alasan mereka tuh katanya. Duit bisa dibelikan rokok. Itu alasan-alasan klasik ya. Tapi kan ibu Risma bilang. Sebenarnya dari hasil survei. Tidak seperti itu ya. Tetap mereka. Kalau duit itu pasti dibelikan makanan. Iya karena memang orang miskin mereka. Ya kalau mereka gak gunakan makanan dia mati. Jadi gak mungkin dibelikan alasan ya. Mungkin ada. Saya tidak ngomong. Tapi itu kecil sekali. Persentasinya kecil sekali. Dan ada surveinya. Saat itu saya melihat ada survei. Dan kemudian memang sebagian besar 90 berapa persen itu untuk makanan. Kemudian sekian persennya untuk bayar hutang itu tadi. Terus sekian persennya untuk ada yang bayar listrik dan sebagainya. Oke. Bu Risma ini saya masih penasaran nih. Bansos-bansos yang terakhir-terakhir tuh. Yang waktu mau dekat Pilpres. Itu kan dikucurkan secara masif tuh. Oh banyak banget ya Bu Risma. Apakah Bu Risma pada saat itu gak curiga. Pertama itu kan dipindahkan tuh. Bukan lagi di Kementerian Sosial yang mengelola. Kemudian disebarkan secara masif di waktu yang sebenarnya susah kita katakan. Itu tidak berhubungan langsung dengan Pilpres. Susah ya. Apakah Ibu Risma pada saat itu tidak curiga bahwa. Memang sengaja ditarik tuh dari tempatnya Bu Risma. Karena memang Bansos pada saat itu dikucurkan. Dan motivasinya bukan sebagai pengaman sosial. Tapi justru kegiatan-kegiatan politik. Ada gak kecurigaan Ibu Risma pada saat itu? Enggak. Karena saat itu kan saya 2021. Oke. Jadi maksud saya lama lah. Bahkan saya masih awal jadi Menteri gitu. Itu satu percayaan yang enggak. Karena masih lama saat itu. Yang kedua. Saya teruskan enggak mikir itu karena saya konsentrasi untuk menangani masyarakat miskin ini. Karena benar itu benar menyita pikiran saya. Karena saya harus berpikir yang kadang-kadang belum pernah dilakukan itu. Contohnya misalkan di beberapa titik itu mereka enggak ada air. Mereka sangat tergantung air hujan. Nah kemudian akhirnya saya ngomong sama staff saya. Ya kita nyaring aja laut gitu. Bu masa? Ya di negara-negara maju dan di negara-negara Arab itu udah tahun berapa tahun ada gitu. Tapi karena ini yang dibantu orang miskin. Begitu saya jawab gitu mereka diem. Staff saya diem. Tapi karena ini yang dibantu orang miskin. Kita pengganti listrik supaya dia enggak bayar pakai solar cell. Mereka kaget. Gimana ini mikir lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang harus begitu gitu. Kira-kira harus lompat cepat ya. Harus lompat gitu untuk nangan itu. Waduh saya susah. Jadi tiap malam saya doai. Saya gimana cara mecahkan ini ya. Kadang kan mau ngajari mereka. Ngajari pertanian. Itu gimana cari airnya. Kemudian itu kan saya juga harus. Gimana sampai saya. Ya kalau doa itu. Saya tolong dibantu untuk bisa nyelesaikan masalah ini. Ya jadi lupa lah masalah. Apa namanya. Masalah-masalah. Yang saya maksud begini Bu Risma. Yang pembagian Bansos yang ketika. Dekat-dekat Pilpres itu. Itu kan pemahaman orang semua. Bahwa tufoksinya itu kan ada di Kementerian Sosial kan. Tapi kan pada periode. Yang dekat-dekat. Jelan Pilpres itu seolah menjadi keroyokan. Beberapa kementerian dipindahkan ya. Apakah menurut Ibu Risma. Itu sebenarnya sudah bisa. Dideteksi atau bisa diduga-duga. Bahwa sebenarnya. Pemberian Bansos kali ini sangat. Rat kaitannya dengan. Pilpres atau ada muatan-muatan politiknya. Yang dekat-dekat Pilpres itu kemarin. Itu kan harusnya jadi tufoksi Kementerian Sosial. Tapi kan tiba-tiba. Dipindahkan menjadi. Tufoksi beberapa kementerian. Dan kelihatannya Ibu Risma. Sudah tidak terlalu dilibatkan. Yang waktu era-era itu. Iya. Saya pikir. Karena memang ada lembaga baru. Namanya Bapak Nas. Oke. Badan pangan. Jadi kalau itu nyangkut pangan. Ya oke aja menurut saya. Saya tidak berpikir itu ke arah politik. Mohon maaf. Saya memang. Saya itu orang. Orang ngomong saya ini orang politik gitu. Kadang saya. Iya. Karena saya konsentrasi terhadap masalah penyelesaian masyarakat itu. Jadi saya. Waktu saya habis tersita kayak gitu. Jadi Ibu Risma ini sebenarnya. Walaupun orang tahu bahwa. Orang partai politik. Tapi Ibu Risma sendiri. Tidak mengerti ya politik-politik gitu ya. Saya. Saya komunikasi dengan misalkan dengan Bumeka. Itu lama. Yang saya kan itu. Tidak pernah bicara politik. Oke. Sama sekali. Jadi Mbak. Dapat airnya di NTT. Dapat Ibu. Gimana caranya. Ya sebor gitu. Maksudnya. Dapat di Aceh. Gimana. Saya nangani rumah-rumah ex-gum yang rusak-rusak yang mereka enggak. Gimana caranya Mbak. Saya enggak punya duit. Mbak. Saya minta bantuan. Jadi ngomong masalah teknik. Tidak pernah kita ngomong masalah politik itu. Ini menarik nih. Berarti kalau Ibu Risma dipanggil sama Ibu Megaya itu enggak pernah bicara tentang politik ya. Enggak. Tapi berdiskusi tentang pekerjaan Ibu. Ya saya kan kemiskinan gitu. Oh begitu ya enggak pernah menyentuh politik ya. Enggak pernah. Oke menarik nih. Jadi makanya Ibu Risma kurang paham. Iya saya enggak. Apa namanya. Pokoknya saya enggak mengganggu orang. Oke. Satu. Yang kedua bagi saya. Tidak menjalimi. Enggak menjalimi orang. Iya tidak menjalimi orang. Terus kemudian bagi saya. Itu urusan orang lain. Saya enggak berat untuk campur tangan. Oke. Itu bagi saya begitu. Saya melihatnya. Jadi berarti concern ya. Jadi saya dan saya tidak pernah. Tidak pernah suudon pada orang. Itu enggak pernah saya. Oke berarti Ibu Risma itu concern terhadap pekerjaan yang diberikan. Tugas yang diberikan ya. Iya. Karena kan saya disumpah. Oke. Saya disumpah dan disini ada Al-Quran. Oke. Ini kan saya harus bertanggung jawab kan nanti. Ngapain saya ngurusi pekerjaan orang yang pekerjaan saya sendiri belum beres gitu. Oke menarik nih. Iya. Biasa ini netizen Ibu Risma ya. Ini Ibu Risma enggak berubah nih. Dulu saya ketemu jadi wali kota. Ternyata sampai sekarang masih begini. Concern terhadap tugas dan pekerjaan. Iya. Ketika pencalonan Ibu Risma itu tiba-tiba ditugaskan tuh. Iya. Ibu Risma harus mencalonkan diri nih. Ke Jawa Timur. Itu kan dapat tugas tuh. Iya. Dan itu kayaknya injury time ya Ibu ya. Iya. Di malam besok terakhir pendaftaran. Kaget enggak Ibu Risma tiba-tiba ditugaskan begitu? Iya kaget lah. Saya masih berusaha gimana staff saya. Gimana aku ketemu Ibu ya. Gimana ketemu Ibu gitu. Terus ternyata enggak bisa. Enggak bisa terus. Saya ngomong Pak Asso nyampaikan. Pokoknya Mbak Risma harus berangkat. Ini tugas dari Ibu. Ya sudah lah saya berangkat. Terus saya bingung. Ini saya pasangan sama siapa. Memangnya saya sendirian gitu. Jadi belum ada pasangan pada saat itu. Belum ada. Itu jam setengah sepuluh. Akhirnya jam setengah sembilan. Akhirnya saya disodori. Ini pasangannya Ibu sudah setuju. Gitu. Siapa ini orang ini. Ya sudah lah saya bilang gitu. Akhirnya berangkat. Nah kebetulan waktu mau daftar. Si pasangan saya gosan ini. Datangnya terlambat. Jadi kita enggak sempat ngomong. Jadi kita ngomongnya itu di KPU. Waktu dataran. Nunggu itu ngomong. Ibu saya pernah ketemu Ibu loh. Kapan gos? Saya bilang itu. Kapan? Waktu haji. Ibu saya wawancara. Gosan itu jadi hostnya TV. TV-TV gitu. Kalau waktu haji itu wawancara gitu. Nah saya waktu haji 2020. Saya ketemu Ibu. Di sana. Oh itu gosan tak. Ya lupa. Saya ulang itu. Karena satu. Ini saya pikir gini. Ini orang Wiba. Ada ngapain wawancara gitu kan. Saya udah. Udah itu aja gitu. Jadi saya juga enggak ingat. Saya ngomong apa. Enggak ingat. Terus kemudian gosannya juga sudah lupa gitu. Jadi tiba-tiba Ibu dipasangkan ya gitu ya. Saya dapat kabar katanya Ibu Risma itu sebenarnya agak berpikir keras ketika diberi tugas untuk mencalonkan diri di sana. Karena katanya maaf nih Ibu Risma. Ibu Risma enggak punya duit. Bener ya? Iya memang iya. Saya enggak punya duit. Jadi apa namanya. Itu kenapa saya enggak mau lamar. Saya enggak mau daftar. Dan saya enggak mau kepingin. Oke. Iya saya mengalir saja. Oke. Apa yang diberikan Allah kepada saya pasti yang terbaik. Jadi saya mengalir saja. Waktu wali kota pun saya juga enggak daftar. Enggak minta. Tapi tiba-tiba saya juga diberikan. Tugas. Tugas sama Bumega. Padahal saat itu saya masih PNS. Saya enggak punya uang sama sekali saat itu. Dan Alhamdulillah Ibu Risma berhasil ya. Iya Alhamdulillah. Jangan dulu Ibu Risma. Kenapa nih Ibu Risma pada saat itu bilang tadi. Waktu tiba-tiba ditugaskan tiba-tiba berpikir. Waduh berat nih saya enggak punya duit. Saya enggak punya keinginan. Karena kalau pemilihan gubernur ini kan membutuhkan duit yang cukup besar. Kira-kira seperti itu Ibu ya. Iya betul. Ibu Risma pernah enggak menghadap sama Ibu Mega menyatakan keluhan itu. Bahwa Ibu Mega saya enggak punya duit nih. Gimana caranya? Jadi kan waktu di pertengahan saya kan juga bingung ini gimana bayar saksi segala macem. Saya sempat itu. Tapi lewat telepon gitu. Ada seseorang yang udah bu nanti tak sampaikan. Ke Ibu gimana saya yang bayar ini. Segitu besar. Saya bilang duit dari mana saya bilang gitu. Maksud saya, saya jual rumah pun enggak sebesar itu. Tapi Ibu katanya, sudah nanti Ibu bantu kita urunan katanya. Kita biasa urunan di PD itu. Jadi kalau siapa nyalon itu enggak anu kita urunan kayak gitu. Sumbang ya Ibu ya? Iya nyumbang sekian-sekian gitu. Ini menarik nih netizen. Ibu Risma bilang kalau harus terpaksa harus jual rumah. Kan biasa begini Ibu Risma. Persepsi orang nih. Bahwa kalau orang sudah pernah jadi wali kota. Perlah jadi menteri. Katanya sudah ada duitnya tuh. Persepsi orang. Ibu Risma nih tetap enggak punya duit ya. Ya enggak cukup. Kalau sebesar itu ya punya. Tapi enggak cukup. Itu baru untuk misalkan saksi. Belum untuk yang lain kan. Ya makanya saya sampai kemarin itu cari uang jualan kaos. Jadi saya buat desain kaos yang bagus. Lumayan dapet 1 miliar. Saya tanda tangan itu. Jual Bu ya? Saya jual. Sampai kayak gitu. Ibu Risma ini kan kalau kita lihat kenapa tadi saya singgung. Rata-rata kalau mantap pejabat itu kan. Hidupnya seperti ini kalau di Indonesia nih. Walaupun ini yang kita harus kritik ya. Agak hedon ya Bu. Agak berlebihan. Tapi Ibu Risma ini sampai akhir ini. Dari pertama saya ketemu ketika jadi wali kota Surabaya. Sampai detik ini. Masih luar biasa. Masih seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Tetap sederhana. Humble dan lain-lain sebagainya. Banyak orang menyatakan. Ibu Risma ini mirip-mirip dengan Jokowi. Katanya ya. Sederhana. Kalau Jokowi sederhana plus masuk di gorong-gorong. Tapi kemudian kan akhirnya kalau Jokowi banyak orang. Katanya nih Bu. Itu pencitran aja kesederhanannya. Karena katanya. Lagi-lagi katanya keluarganya kan tetap pakai barang-barang mahal. Dan itu terkonfirmasi kan kalau ada cara. Tapi kalau Ibu Risma ini sampai hari ini saya lihat betul-betul masih kayak dulu. Masih sederhana. Bisa enggak Ibu Risma ceritakan ini? Kan ini lama satu periode berhubungan dengan Pak Jokowi ya. Hampir satu periode ya. Lima tahun ya. Jadi menteri. Tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun ya. Kemudian mundur lantaran diberi tugas ya. Iya. Jadi ketika Ibu Risma mau mundur nih. Kan harus menghadap nih Jokowi. Ketemu enggak Pak Jokowi? Ketemu. Terus Ibu Risma ngomong apa tuh sama Pak Jokowi? Ya saya minta mundur karena saya ditugaskan untuk mencalonkan gubernur. Disampaikan sama Pak Jokowi begitu? Iya. Terus kata Pak Jokowi waktu itu ngapa? Kenapa tuh? Ini Risma katanya. Enggak benar nih ngomong. Enggak benar nih ngomong. Enggak benar nih ngomong. Saya tahu nih ada yang dirahsiakan nih kan Ibu Risma. Ibu Risma enggak benar nih ngomong. Tapi Pak Jokowi izinkan enggak? Ya diizinkan gitu. Terus apa yang waktu diizinkan? Katakanlah kalau saya Jokowi. Ya silahkan Ibu Risma. Semoga Ibu Risma bisa bertarung di Jawa Timur dengan baik. Dan memenangkan pertarungan. Ada enggak kata-kata begitu kira-kira? Biarlah saya yang itu. Ada pesannya Bu ya? Yang Ibu Risma enggak mau sampaikan ke publik ya? Saya enggak mau apa namanya. Itu kan percakapan pribadi gitu ya. Oke. Saya enggak mau nanti ada yang. Jadi masalah. Iya jadi masalah. Saya ingin karena bagi saya misalkan pencalonan ini bukan untuk, ini bukan kompetisi bagi saya. Bagi saya ini adalah kalau Allah nanti mempercayai, ini justru lebih berat. Karena kenapa saya sampaikan, dulu saat saya jadi wali kota saya ngotot saya enggak mau. Di banyak yang nyalonkan. Saya nolak-nolak dengan benar-benar saya tolak sampai marah-marah saya. Sampai terus. Saya ngomong kenapa saya bilang, berat tugasnya. Kan kalau di Islam itu ada amanah, tablik, sotik, fatonah, dan amanah. Oke. Saya bisa. Yang berat itu adil. Ini berat sekali. Oke. Berat sekali. Jadi adil. Jadi begini, makanya saya untuk adil itu jadi berat. Tadi ngomong pencitraan. Tangan saya ini lho putus. Ini patah nih. Masuk got. Itu bukan pencitraan gue. Ini kalau pencitraan. Ini kalau pencitraan ngapain tangan saya sampai patah kayak gini. Saya operasi lima jam karena kecil-kecil anunya. Patahnya itu. Kalau Pak Jokowi pencitraan nggak? Nggak tahu. Saya tidak berat nilai. Lanjut-lanjut ya. Terus bu. Nah, jadi bagi saya begitu. Jadi berat karena itu saya sempat-sempat ngomong. Tahu nggak saya marah sama seseorang? Tahu nggak? Khalifah Umar bin Kotop itu, waktu dikasih jabat, nangis dia nggak mau nolak. Ya masa terus ngomong itu? Satu. Setelah itu apa yang terjadi? Malam dia harus manggul. Bawa makanan kemana-mana cari orang yang nggak bisa makan. Aku gimana kuat manggul? Saya bilang. Gimana aku kuat bawa makanan kan? Terus Surabaya bisa manggul? Terus sebesar itu Surabaya warganya masuk di kampung-kampung. Gimana cari mobil nggak bisa masuk? Artinya kan saya harus jalan kaki atau naik motor. Saya ngomong gila. Saya bilang, nggak, nggak mau saya. Terus, ya bu nanti saya bantu. Kamu seberapa kuat bantu aku. Dan itu saya lakukan. Setelah sholat subuh itu saya jalan, saya masuk-masuk kampung. Nanti pulang jam 7, jam 8, saya masuk. Lama-lama saya pikir, ya aku ini goblok banget. Ya di ini aku tahu gitu. Di tempat lain nggak tahu. Yang takut nanti kalau tiba-tiba dia mati kelaparan. Aku yang kena. Aduh gimana ini akhirnya keluarlah program namanya permakanan. Jadi aku punya program permakanan untuk lansia miskin. Di Surabaya? Untuk anak yatim. Sehari sekitar 84 ribu orang. Tapi gerak terus. Karena itu usulan dari RT RW. Kemudian untuk orang cacat. Waktu di Kementerian Sosial saya juga mengusulkan ini. Alhamdulillah disujui. Jadi untuk lansia yang tinggal sendirian, yang nggak ada yang merawat, itu dikasih makan. Yaudah, pikir saya, kan itu usulan dari masyarakat kan. Kalau ada yang nggak itu kan berarti bukan bukban saya. Bukan tanggung jawab saya. Kayak gitu. Berat bang. Kalau mau membaca itu, makanya saya nggak mau mikir yang lain. Saya harus selesaikan itu masalah-masalah itu. Karena saya nggak pingin lah nanti di akhirat saya ditanyain pertanggung jawaban terhadap jabatan saya. Saya pingin saat saya nanti dipanggil. Saya hanya pertanggung jawaban. Saya secara pribadi. Bukan sebagai seorang yang punya amanah jabatan itu. Itu maksud saya. Oke, luar biasa. Jadi dulu Ibu Risma waktu jadi walaikota sebenarnya sudah punya program memberi santunan, makanan gratis kepada penduduk miskin. Sudah pernah ya. Dan itu di Surabaya Ibu Risma lakukan. Dan itu bergilirannya, Ibu ya? Enggak. Jadi tiap hari. Tiap hari. Jadi ada di kampung itu RT RW nunjuk seseorang. Biasanya juga keluarga miskin. Karena supaya dia ikut bisa makan gitu kan. Itu untuk kayak, ya dia yang buat makanan itu, terus kemudian dia nganter ke tempat orang-orang yang sudah ada namanya. Dan itu tersalurkan dengan bagus ya, Ibu ya? Ya, jadi laporannya tiap hari ada. Kita pakai itu, handphone. Kemudian di foto orangnya, kemudian dikirim ke kita punya software untuk itu. Oke, menarik. Saya dapat kabar katanya pilkada yang diikuti Ibu Risma nih. Ini kan syarat masih kayak pilpresnya. Ada intervensi dari kekuasaan. Aparat digunakan. Uwan digunakan. Ibu Risma mengalami tekanan itu di pilkada, pilgup di Jawa Timur. Ibu Risma melihat itu bahwa ada tekanan dari aparat untuk memilih calon-calon tertentu diarahkan? Ya, saya tidak tahu sendiri gitu. Oke. Tapi saya dengar dari beberapa orang yang saya temui gitu. Tapi saya percaya. Oke. Bang Sama. Allah pasti akan melakukan sesuatu. Karena saya tidak meminta jabatan ini. Bahkan sampai malam tadi atau hari ini, saya tidak berani doa untuk meminta jadi. Saya hanya minta, saya diberikan kekuatan. Oke. Karena ya banyak sekali macam-macam ternyata pilkada ini. Tekanannya keras ya, Ibu ya? Ada intimidasi nggak? Saya tidak tahu kejadiannya, tapi itu cerita dari orang-orang. Kan pasti timnya Ibu melaporkan tuh bahwa di lapangan ini ada orang dikerahkan lah. Oke, misalnya harus misalnya aparat, kau harus mendorong supaya orang memilih misalnya calon tertentu. Ada nggak terjadi itu di lapangan? Ibu Risma, dengar-dengar nih dari timnya. Kalau itu nggak seseorang yang, seseorang itu tokoh masyarakat itu ditekan untuk begini-begini gitu aja. Oke. Tapi kalau untuk memobilisasi, saya belum tahu. Main duit? Ya duit, kemarin ada laporan sih. Ada laporan ke saya, Bu. Tapi saya juga biarkan saja. Dulu zaman wali kota juga saya biarin. Kenapa? Saya bilang itu, ya terserahlah itu. Terserahlah yang mau jalani apa. Terserah. Jadi Ibu Risma pasrah ya? Iya, saya pasrah. Saya sangat pasrah. Karena saya tahu siapa saya. Iya, saya tahu siapa saya. Oke. Jadi Ibu Risma ini memasrahkan sepunya kepada maha pencinta ya? Iya, betul. Walaupun Ibu Risma mendapat laporan dari tim bahwa di lapangan ada praktik manipuliti, ada penggunaan aparat. Itu ada laporan begitu, Ibu Risma ya? Ya, ada yang melaporkan ke saya. Tapi kan saya tidak tahu sendiri. Oke. Karena memang sulit saya, saya biasanya itu kalau saya melihat sendiri baru saya. Bisa pastikan? Iya, pastikan. Oke. Kalau saya percaya bahwa suara rakyat itu suara Tuhan, makanya saya tidak berani membeli suara rakyat itu. Yang pertama. Yang kedua, bahwa jabatan ini cuma titipan. Oke. Jangan kan jabatan nyawa kita aja, kalau besok mau diambil, diambil. Belum sempat dilantik, mau diambil, diambil lah. Jadi karena itu, ya untuk apa kita harus melakukan segalanya sampai kemudian kita melanggar norma-norma, melanggar etika. Karena ini cuma titipan, sewaktu-waktu bisa diambil oleh pemiliknya, orang nyawa saya, nyawa kita aja bisa sewaktu-waktu, apalagi cuma jabatan. Jadi itu yang saya punya prinsip seperti itu. Ya jadi untuk apa saya melakukan itu? Orang nyawa saya aja, gak ada jaminan apakah sampai selesai jadi pejabat atau enggak, kan gak ada jaminan. Jadi untuk apa kemudian kita melanggar, terus memaksakan kehendak saya, gitu kayak gitu. Oke, terima kasih. Luar biasa ini netizennya apa yang disampaikan Ibu Risma. Mudah-mudahan menggugah hati kita, mencerahkan kita, sekaligus menuntun kita untuk menemukan sebuah kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di episode berikutnya.